Pemerintah Indonesia kecam serangan Israel di kota Rafah, sebut langgar putusan Mahkamah Internasional. Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kemenlu RI, mengecam serangan negeri Zionis Israel terhadap pengungsi warga sipil Palestina di wilayah Rafah, selatan Gaza. Israel membakar hidup-hidup pengungsi yang bermukim di tenda-tenda pengungsian pada Minggu, 26 Mei 2024. Kemenlu RI dalam pernyataannya di akun media sosial X, Selasa, 28 Mei 2024, sebut Indonesia mengecam keras serangan Israel terhadap kem pengungsi Palestina di Rafah. Indonesia menyatakan bahwa tindakan Israel tersebut telah melanggar putusan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice, ICJ, yang memutus penyetopan serangan militer di kota Rafah. Sebagai mana diketahui, negeri Zionis Israel melancarkan serangan militer di kota Rafah pada Minggu, 26 Mei 2024. Serangan itu sedikitnya menewaskan 35 warga Palestina yang tinggal di pengungsian. Serangan Israel ke kota Rafah ini bertentangan dengan seruan internasional untuk tidak melanjutkan agresi militer mereka di Palestina. Jangan lelok Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.